Untuk haromanya, ini coklatnya kerasa gitu, wangi coklatnya ya, sekarang mau kita coba Ini udah jadi, kita aduk-aduk lagi supaya makin rata Yo, hello guys, kembali lagi di channel 709, jadi kali ini kita lagi mau cobain minum kopi lagi nih Kali ini kita lagi mau cobain kopi baru ini ya, yaitu kopi Kavino Premium Latte Cokomalt, itu yang biru ini Sama satunya lagi Premium Latte Pandan Aren, yang ini Tapi untuk video yang awal ini, yang part satunya kita akan cobain yang ini ya Si kopi Kavino Premium Latte Cokomalt Delizio Kavino ya Karena, kenapa sih mau nyoba yang ini? Karena ini menarik banget dan harganya kayaknya under 15 ribu gitu deh Sebungkus gini, masih di bawah 15 ribu ya Terus ini juga udah mulai bisa ditemukan di supermarket kesayangan anda ya Habis itu, ini cuma tambahin cold water, air biasa aja udah bisa ya buatnya du ini ya Tuh, ini bener-bener menarik gitu sih Terus juga tampilannya coklat-coklat gitu juga kayaknya enak banget ya Sebelum lebih lanjut, jangan lupa ya untuk di subscribe dulu dan juga di like videonya Biar kalian selalu dapet update video terbaru setiap saya bikin video Oke, sekarang kita mau langsung lihat aja Kami membuat Kavino Ice Cokomalt Untuk pecinta kopi kuat dan otentik Secangkir Kavino Ice Cokomalt 3-in-1 mantap kan harimu Oke, jadi tuang sebungkus Kavino, tambahkan air dingin 120 ml Ini dingin ya, dinginnya itu tanpa es batu, maksudnya air biasa aja gitu Terus baru setelah ini tambahkan 5 es batu Jadi airnya ini 120 ml, kurang lebih setengah gelas udah saya sediain ini ya Ini ada airnya di dalamnya setengah gelas, terus untuk es batu juga udah saya sediain Sekarang kita mau langsung lihat aja gimana isinya Untuk bungkusannya sih kayaknya sama-sama aja kayak Kavino yang biasa ya Ini beli 2 gratis 1 ya Masih ada di bungkusnya nih tuh Ini Kavino Premium Latte Cokomalt Ini ya Sekarang kita mau cobain si yang ini Sekarang langsung kita buat aja, kita lihat kayak gimana rasanya Kenapa saya mau coba yang ini dulu? Karena ini keliatannya emang lebih menarik aja sih Jadi airnya itu air biasa ya, bukan air dingin yang pakai es batu ya Jadi ini udah langsung dituang aja, untuk isinya kayaknya lumayan banyak ya Duh, gulanya itu kayak ada gula pasir yang gitu ya Mungkin itu malknya Ya emang Nggak tau juga ya Kayaknya sih gua pasir sih Lumayan banyak Sekarang kita aduk Kayaknya lumayan susah ya Oke Untuk dari aromanya ya Karena emang nggak pakai air panas, jadi nggak terlalu semerbak Nggak terlalu cium banget Tapi kalau di deketin Dicium aromanya Itu ketara banget aroma coklat gitu Enak sih, lebih kayak minuman coklat sih Terus untuk di atasnya ini Kayaknya mesti agak sabar deh ngaduknya Karena di atasnya kayak berbuih Berbuih, tapi belum rata gitu Belum rata gitu, gimana ya? Tuh Oke Nggak kelihatan lagi Pokoknya ini masih rada berbuih, jadi kayaknya harusnya agak lama untuk ngaduknya Karena ini juga pakai air biasa ya Oke, kayaknya sih Udah cukup Biarpun nih tuh ya Contohnya masih ada buih-buihnya tuh Tuh Itu salah satu yang saya maksud buih-buihnya Tapi kalau makin lama makin diaduk Udah hilang sih Sekarang kita mau langsung tambahin es batunya aja Sesuai selera ya untuk es batunya ini Dia saranin kurang lebih 5 es batu Sekarang ini udah jadi Kita aduk-aduk lagi supaya makin rata Sekarang mau kita coba Aduk lagi Oke Udah jadi Sekarang mau kita coba Nih ya Tuh Warnanya coklat-coklat gitu Udah kayak Apa ya Ya Cappuccino-cappuccino Saseta biasa sih Untuk aromanya Ini Coklatnya Kerasa gitu Wangi coklatnya Sekarang mau kita coba Bener-bener kerasa coklatnya Walaupun tetap ada pahit-pahit kopinya Tapi ini rasa coklatnya sih menurut saya enak Rasa coklatnya ini enak Jadi bukan coklat yang manis banget Enggak Tapi ini coklatnya masih ada pahit-pahitnya dari kopinya juga Dan coklatnya itu yang lebih Kayak lebih dark gitu loh Untuk rasa ini enak Tapi untuk kopinya Enggak terlalu berasa ya Enggak terlalu strong Lebih berasa kayak minuman coklat Ada pahit-pahit kopinya Untuk rasa Dibilang premium juga Enggak ya Enggak kurang premium Kayak minuman biasa aja Tapi menurut saya ini masih enak Jadi buat kalian yang pecinta coklat Dan sedikit kopi Menurut saya ini rekomen Karena rasanya juga enak Dan gak perlu ribet-ribet bikin air panas Layak dicoba sih Cavino Premium Latte Cocomal Premium Latte Cocomal Untuk latte itu biasanya Lebih strong ya Sepertinya Karena cuma campuran Kopi sama susu Tapi ini dia udah sama Coklat juga Untuk dibilang premium Rasa premiumnya sih ya Kurang ya menurut saya Tapi untuk rasa sih Menurut saya enak Rasanya enak Tapi kalau dibilang premium Agak kurang premium Kalau menurut kalian gimana? Kira-kira kalian setuju gak sama saya? Atau kalian suka banget? Atau kalian belum coba? Menurut saya ini lagi dicoba Dan buat kalian pengen pecinta minuman coklat Ini enak Kayaknya cukup sekian Di video berikutnya kita akan bahas yang ini Si Delizio Cavino Yang premium latte pandan areng Ini dia Untuk sekarang kayaknya cukup sekian Menurut kalian kayak gimana? Langsung komen aja di bawah Jangan lupa untuk di subscribe Dan juga di like dulu videonya Thank you Sampai jumpa di video berikutnya Dan bye-bye Thank you guys